Kodim 0431 Bangka Barat mulai menjalurkan bantuan tunai ke pedagang kaki lima dan warung yang ada di Kabupaten Bangka Barat mulai selasa 19 Oktober 2021. Setiap pedagang kaki lima dan pemilik warung akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp1.200.000 per orang. Bantuan ini merupakan perintah dari Panglima TNI. Kodim 0431 Bangka Barat mulai menjalurkan bantuan tunai sebesar Rp1.200.000 per orang ke para pedagang kaki lima dan warung yang ada di Kabupaten Bangka Barat mulai selasa 19 Oktober 2021. Bantuan ini perintah dari Panglima TNI melalui program BTP KLW. Dialokasikan ke 1.500 pedagang kaki lima dan warung yang telah melewati proses verifikasi data oleh para babinsah di jajaran Kodim 0431. Pebagian bantuan tunai ini dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama diberikan kepada 600 pedagang kaki lima dan warung yang ada di Kecamatan Muntok dan Simpang Tritip. Tahap kedua diberikan kepada 450 pedagang kaki lima dan warung yang berada di Kecamatan Jebus dan Paritiga. Dan tahap terakhir diberikan kepada pedagang yang berdomisili di Kecamatan Tempilang dan Kelapa. Jadi kegiatan hari ini kita mendapatkan perintah dari Panglima TNI untuk menyalurkan bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung. Khusus pedagang kaki lima dan warung. Jadi ini setiap orang akan mendapatkan 1.200.000 rupiah. Alokasi yang diberikan adalah 1.500 orang. Dan ini semua sudah harus terverifikasi. Sebenarnya yang mendapatkan tugas ini adalah TNI dan Polri. Polri dapat berjadari ke Polri dan kita dapat dari Panglima TNI. Sedangkan jumlahnya mungkin dari pihak Polri mungkin berbeda. Saya juga kurang tahu ada berapa. Tapi TNI khususnya di Bangga Barat mendapatkan perintah membagikan kepada 1.500 orang. Dan ini sudah terverifikasi artinya yang sudah masuk ini harusnya yang pertama dia belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Yang kedua yang dikatakan pedagang kaki lima dan warung artinya ya selainnya pedagang kaki lima dan warung. Bukan memiliki ruko, bukan memiliki toko yang besar. Jadi memang khusus diberikan kepada masyarakat yang tingkat ekonomi mungkin yang perlu bantuan karena adanya masalah COVID-19. Rencananya bantuan tunai tahap kedua bagi pedagang kaki lima dan warung akan diberikan pada Rabu 20 Oktober 2021. Dan tahap ketiga diberikan pada Kamis 21 Oktober 2021. Dari Kabupaten Bangga Barat, Bangga Belitung, Rizky Ramadhani dan Haryanto Ainews melaporkan. Taha Inmiopak, Bangga Barat, Bangga Belitung, Rizky Ramadhani dan HaryantoCanat teman dariрем work. Jizek Ramadhani dan nikah lima dan? Terima kasih.